Pemirsa penangkapan dua pemuda pengedar narkotika jadi sabu di kawasan Cisoka, Kabupaten Tengkang, Banten, Senin pagi berlangsung dramatis. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan kedua pelaku yang mencoba melarikan diri. Aksi kejar-kejaran anggota reskrim Polsek Cisoka dengan pengedar narkotika jenis sabu yang terjadi di kawasan Cisoka, Kabupaten Tengkang, Banten, Senin pagi. Pelaku yang tegak menunggu pembeli di halaman ruko melarikan diri saat mengetahui keberadaan polisi. Masih sempat mencoba melarikan diri, namun tersangka dilubuhkan tanpa perlawanan. Polisi juga berhasil menangkap tersangka lain yang juga melarikan diri saat akan ditangkap. Dalam pegeledahan, polisi menemukan tujuh paket sabu siap edar. Menurut polisi, tujuh paket barang haram didapatkan dari Jakarta. Kedua tersangka biasanya mengedarkan sabu di kawasan Cisoka dan Jayanti, Takrak. Dari Jakarta itu yang mereka masih menutup ya, menjual narkotika bersama dengan seseorang. Pelakunya ada dua, yang pertama RR. RR ini yang kedapatan barang, kemudian pelaku berikutnya adalah R. R ini dengan RR, berdua ini sudah bersepakat untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dicerat dengan pasal penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan ancaman tujuh tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.